Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial Cara mengisi SIPKA Kemenang tahun 2023 Bagian kedua Input variable Indikator kinerja utama atau IKU Dan perjanjian kinerja Bahan yang diperlukan dalam mengisi ini antara lain teman-teman Tentunya Pekin IKU tahun 2023 Rencana aksi madrasah jika ada di PAK atau PUK tahun 2023 Untuk melakukan pengisian anggaran Untuk video pada bagian pertama Sudah kami sampaikan disini teman-teman Cara mengisi atau meng-input dokumen dengan setengah dan IKU Satkar Itu bagian yang pertama Linknya kami sampaikan di bawah deskripsi video ini Bagi teman-teman yang belum pertama kali meng-input SIPKA nya Langsung saja kita masuk ke tata cara tadi Input variable IKU dan perjanjian kinerja Kita buka SIPKA seperti biasa Login dengan password masing-masing Jika berhasil login teman-teman Kita masuk ke master data Kita pilih dokumen IKU Satkar Oke Untuk cara menambahkan kemarin sudah kami sampaikan pada video kami Yang bagian pertama Disini kami melanjutkan untuk mengisi ini teman-teman Mengisi Pariaba indikator dan cara pengukuran indikator Sebenarnya Bisa langsung diisi waktu menambahkan IKU nya Namun Karena waktunya kemarin mepet Jadi kami Tambahkan di bagian kedua ini Tutorialnya Kita ambil IKU yang sudah kita isi kemarin Disini teman-teman Tinggal di bagian Detail indikator kinerja di klik Jadi pastikan kemarin sudah menambahkan IKU nya Sesuai dengan kegiatannya Untuk madenasa teman-teman 18 SK Jadi di input Keseluruhan nanti 18 sasaran kegiatan Biasanya untuk madenasa 18 SK yang terbaru Sesuai perkennya teman-teman Oke Kita lanjutkan teman-teman Setelah di input Sesuai sasaran kegiatannya Kita masuk Untuk melakukan detailnya lagi Detail IKU Disini kami sudah input teman-teman Sampai dengan nomor 16 Jadi yang belum kami input Cuma nomor 17 dan 18 Dilihat tadi teman-teman Di ISKA IKU nya Tahun 2023 Jadi yang kami belum input Kali ulangi yang nomor 17 Caranya Sama seperti kemarin Sebenarnya Tinggal dicari Sasaran kegiatannya terlebih dahulu Kita cari Seperti biasa Kolom pencarian Ini teman-teman Pastikan nama indikator kenderianya Sudah di input Ini tinggal kita edit Tuan-teman Presentasi keserangasan Muatan Diklik jumlah indikator Di sini Sebenarnya Kemarin langsung saja Bisa Di input Variable atau indikatornya Dan cara pengukuran indikator IKU nya Waktu menambahkan Indikator kenderja utamanya Namun tadi Kami sampaikan di awal Waktunya mepet Jadi kami ulangi Sekarang di bagian kedua Caranya tinggal dimasukkan Tuan-teman Di edit Aksi ini Tense ini edit Dimasukkan Variable indikatornya Sesuai IKU Di sini teman-teman Masukkan Tinggal copy pasti saja Jika ada Dokumen notenya Sesuai dengan Sasaran kegiatannya juga Oke Cara pengukurannya Tinggal simpan Selamat menambahkan Tuan-teman Karena cuma satu disini Parable indikatornya Kita kembali Kita lanjutkan Sampai nanti Di input Ke 18 SK nya Untuk Madenasa Biasanya 18 SK 18 Sasaran kegiatan Sesuai pengkainnya Nanti dilihat Berapa SK Dan juga disini Nanti dilihat Berapa indikator Kinergiannya Kita masukkan Seperti tadi Caranya Di SIG Pegiatannya Ini kemarin Indikatornya sudah kami Input juga Tinggal kita Detailkan saja Klik itu Tinggal seperti tadi Aksinya Oke Tinggal kita masukkan Lagi ini Indikat Parable nya Kita masukkan Lagi Oke Selesai Teman-teman Kita kembali Pastikan Nanti sebelum Men-input Perjanjian Kinergiannya Sudah Men-input Semua dokumen Ikut Satkar Sesuai dengan Pengkain Atau sesuai dengan Ikutnya Berapa kegiatannya Harus di-input Seluruhnya Teman-teman Baru mengisi Perjanjian Kinergian Ini ikutnya Tadi sudah kami Selesai Sudah kami Input juga Sasaran Cara Pengumpungannya Dan Parable nya Oke Kita lanjutkan Ke pengisian Kinergian Bagian bawah Perjanjian Kinergian Oke Diklik Tambah Data Perjanjian Kinergian Seperti biasa Tahun Perkin Sesuaikan Perkinnya Tahun 2023 Ingat Tahun Sekarang Tahun 2023 Disini Tahun Berarti Dari 2020 21 22 23 Berarti Tahun Keempat 2023 Karena Risa Sekarang 2020 2024 Tahun Perkin 2023 Berarti Tahun Keempat Nama Perjanjian Kinergian Satgar Silahkan Nanti Dilihat Di bagian Dokumen Perkinnya Coba kita Buka Perkin kami Perkin Tuan Teman Ini kami Kopikan Saja Perjanjian Kinergian MTSM 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 Pemuh Sungai Selatan Tahun 2023 Keterangan Disini Nanti Silahkan Diisi Teman Teman Disini Tidak Ada Contohnya Misa Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sama Kasi Saya Sepertinya Teman Teman Setelah Klik Simpan Otomatis Akan Masuk Teman Teman Perjanjian Kinerginya Untuk Mengaktifkan Tentunya Kita Klik Ubah Status Dengan Benda Hulu Klik Ubah Status Pilih Ubah Status Aktif Sudah Aktif Teman Teman Tinggal Kita Menditilkan Perkin Jadi Disini Saratnya Tadi Kita Mengisi Ico Dengan Hulu Supaya Masuk Sasaran Kegiatan Dan Indikator Ini Total Anggangannya Nanti Juga Diisi Teman Teman Kita Coba Detail Perkin Kita Detailkan Oke Klik Setelah Itu Teman Teman Tinggal Kita Tambah Data Indikator Kinerja Tinggal Diklik Saja Teman Teman Tambah Tambah Data Indikator Kinerja Disini Indikator Kinerja Yang Kita Masukkan Sebelumnya Pada Ico Pada Pengimputan Ico Jika Indikator Kinerjanya Lebih Dari 10 Teman Teman Disini Biasanya Akan Tampil Beberapa Halaman Ini Ada Tiga Halaman Contoh Teman Kami Namun Cara Masukannya Teman Teman Per Halaman Caranya Tinggal Dicentang Saja Seperti Ini Dimasukkan Penghalaman Ini Kami Masukkan Kami Contohkan Halaman Pertama Terlebih dahulu Setelah Dicentang Tadi Kami Ulangi Centang Bagian Atas Seperti Sekaligus Satu Halaman Masuk Centang Seperti Ini Simpan Teman Teman Oke Ini Datanya Sudah Masuk Tinggal Kita Mengisi Import Target Perken Disini Untuk Sumber Data Cara Kita Mengisi Import Target Perken Disini Kita Melihat Di Perken Satuan Kerja Masing-Masing Sebagai Bahan Tadi Dan Juga Bisa Nanti Untuk Anggarannya Jika Punya Seperti Ini Biasanya Dikerjakan Di Awal Tahun Rencana Aksi Rencana Kerja Tahun 2023 Ada Anggarannya Jika Punya Teman Masalah Anggaran Coba Kita Praktikan Input Teman Teman Kami Contohkan Kami Input Yang Mudah Teman Yang Ini Misal Jumlah MTS Penerima Bus Yang Kami Input Caranya Tinggal Diklik Di Bagian Aksi Input Target Perken Oke Akan Ada Muncul Isian Seperti Ini Jenis Tipi Data Input Angka Jadi Disini Berdasarkan Angka Input Perkenjian Kinerja Berarti Isi Dengan Angka Dilihat Berapa Target Perkenjian Kita Coba Untuk Boost Ini Targetnya 803 Siswa Masukkan Saya Teman Tapi Dalam Jumlah Angka Saya Untuk Siswa Atau Satuannya Tidak Perkenjian Anggaran Tinggal Dilihat Teman Teman Berapa Anggarannya Kita Coba Disini Berapa Anggarannya Kita Publikkan Saja Seperti Itu Oke Untuk Ketarangan Disini Bisa Diisi Teman Teman Indikator Indikator Kenergia Ini Diberang oleh Berdasarkan Apa Misal Berdasarkan Jumlah Siswa Madrasah Seperti itu Teman Teman Misal Seperti itu Nanti silahkan Disesuaikan Deterangannya Tinggal Klik Simpan Isi Teman Teman Lagi Yang mana Yang belum Diisi Sampai Dengan Selesai Keseluruhannya Harus Diisi Untuk Anggaran Teman Teman Disini Pastikan Nanti Totalnya Untuk Anggaran Sama Dengan Jumlah Yang ada Di Perkenj Total Keseluruhan Disini Pastikan Seperti itu Kami Contohkan Lagi Kami Input Satu Contoh Misal Kami Contohkan Yang Moderasi Pengagama Yang ini Bagian Atas Input Target Perkenj Sama Seperti Tadi Ini Diisi Dengan Angka Lagi Teman Teman Kayaknya Tapi Input Persentasi Disini Coba Kita Lihat Berapa Targetnya Kita Buka Perkenj Targetnya 90 Isi Dengan Angka Sini 90 Anggaran Capaian Disini Kami Anggarkan Untuk Ini 5 Juta Oke Kita Masukkan Seperti ini Tinggal Kita Isi Seperti Tadi Ketanggannya Indikator Kinerja Ini Dipang Oleh Berdasarkan Misalnya Kita Coba Lihat Di Siswa Yang Telah Mengikuti Pendidikan Agama Seperti Ini Tuan Teman Seperti Ini Berdasarkan Jumlah Siswa Kita Kopikan Yang Telah Mengikuti Agama Muatan Moderasi Beragama Simpan Teman Ini Total Anggarannya Sudah Terbaca 5 Juta Tambah Tadi Ini Total Jadi Pastikan Total Di Bawah Sini Nanti Sama Dengan Perkir Total Pasal Anggaran Seperti Itu Teman Teman Nanti Dimasukkan Lagi Halaman Kedua Jika Banyak Tadi Tinggal Ditambah Lagi Halaman Kedua Halaman Pertama Sudah Kita Input Kita Ke Halaman Kedua Untuk Menambahkan Indikator Seperti Tadi Cinta Oke Setelah Itu Simpan Halaman Kedua Jika Tubah Teman Teman Biasanya Tidak Akan Masuk Jika Sudah Pernah Ditambahkan Tidak Akan Bisa Masuk Lagi Atau Gagal Nanti Diisi Keseluruhan Anggaran Dan Target Peketnya Jangan Sampai No Jika Memang Ada Isinya Oke Seperti Itu Saja Diselesaikan Semuanya Untuk Menambah Tadi Tinggal Ditambah Sampai Berapa Halaman Yang Ada Dikator Kedera Oke Ini Di Aplikasi Sipka Satu Lagi Untuk Disini Bisa Di Edit Bisa Ini Ada Yang Salah Bisa Dobol Seperti Ini Kita Edit Oke Kita Simpan Kembali Disini Oke Misalnya Sampaikan Semoga Ada Empat Nya Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka